Seorang pria di kota Sukabumi yang terjerat kasus penganiayaan terhadap mantan istri kini bisa bernafas lega. Pasalnya proses pengajuan restoratif justis atas kasus yang menjeratnya itu, kini tengah diproses kejari kota Sukabumi untuk diajukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Setiawati membenarkan adanya proses restoratif justis terhadap tersangka kasus penganiayaan tersebut. Dirinya mengatakan pertimbangan diberikannya kesempatan ini terhadap tersangka karena telah terciptanya kesepakatan antara korban dan juga pelaku. Dirinya menambahkan ke depannya tersangka harus mengikuti poin-poin kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu dirinya juga menyebutkan bahwa selama menunggu proses pengajuan ke Kejati Jawa Barat, tersangka masih akan tetap ditahan di Selpore Sukabumi Kota. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi melakukan kegiatan restoratif justis yang ketiga. Dengan tersangka Fikri Muadz alias Udin bin Ujang Sumadi Rahmat, yang disangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Korbannya Arti Afdea Nur Effendi. Kejadiannya kasus posisi Senin 10 Oktober 2022 pukul 13 bertempat di Palasari, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh. Dengan kesimpulan, korban perempuan berusia 22 tahun ditemukan memar-memar pada kepala, wajah lengan, atas kanan, dan tungkai bawah kiri, serta luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul. Dari Kota Sukabumi, Sofuan Julpikar melaporkan untuk Dinamika.